Ekspo Lora Laba dan wilayah usaha internasional Taipei 2016 ini melupakan salah satu ekspo terbesar di Taiwan. Iban ini diikuti oleh ratusan perusahaan yang memamerkan produk reka yang terbaru. Mari kita simak produk apakah yang dipamerkan tahun ini. Halo, nama saya Itori Hermanto. Saya dari Indonesia. Saya hari ini ada di Taipei Trade Center. Saya akan mengikuti acara franchise warah laba. Jadi nanti saya kedepannya sih punya rencana buka warah laba yang bread Taiwan untuk di Indonesia. Saya tertarik di bidang kode-kode ini. Halo, nama saya Alivia. Nama saya Sinta. Kita lagi ikuti acara International Changes Human Exhibition. Terus rencana-nya kita mau berjalan dulu. Mengikuti seminarnya, terus mau tahu lebih lanjut tentang ekshibition ini. Ada rencana buka usaha bitaran apa? Mungkin makanan. Mungkin makanan. Jadi, ingin tahu lebih lanjut tentang pemacara ini. Sekarang saya lagi mengikuti seminar warah laba menjadi pengusaha muda. Warah laba yang disukai saya itu masalah makanan. Di bidang makanan. Bidang warah laba berdasarkan dengan Global Workers Organization, PPI Taiwan. Taiwan lalu berpita. Mengadakan hal ini untuk memberikan kemudahan, pengetahuan, dan informasi kepada insan pekerja maupun pelajar dan juga masyarakat Indonesia di Taipei dan Taiwan pada umumnya. Untuk datang, mengetahui pameran warah laba terlalu besar di Taiwan. Jadi, kesempatan yang sangat baik. Di Indonesia nanti, karena setahun depan saya pulang ke Indonesia dan berencana membuka sebuah usaha di bidang makanan, minuman. Karena di sini acaranya itu banyak membicarakan tentang usaha dan sebagainya. Dan saya berharap bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak gambaran, keusahaan nanti di Indonesia. Terima kasih. 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 Di sini cukup banyak kesempatan buat lihat-lihat Lalu buat mencari tempat franchise yang cukup baik untuk buka usaha di Indonesia Atau mungkin, mungkin mungkin buka di kawan CC ya? Ya, buka di Indonesia Oh ya buka di Indonesia Ya, jadi mungkin CC nya juga banyak buka di Indonesia Untuk teman-teman yang buka di Indonesia mungkin ada kesempatan juga Kedai kopi Kedai kopi Kedai kopi ya Makanan ringan Makanan ringan Masa-masa nya Banyak Kedai kedai Banyak Mungkin tidak Buat misalkan buat ini Buat sedikit besar Bisa-bisa ya Buat yang Inovasi-innovasi dari Baya Saya adalah pekerja asal Indonesia Hari ini saya ikut Acara Expo Waralaba di Taiwan yang terkesan Hari ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan Buat saya Saya ingin sekali mempunyai bisnis sendiri suatu saat nanti jika saya sudah kembali ke Indonesia. Dan rencana saya untuk membuka bisnis Suara Laba itu di bidang makanan. Di bidang makanan ada juga minuman. Rencana saya mungkin setelah pulang dari Taiwan ini langsung membuka usaha di Jakarta. Saya tinggal di Taipei, saya bekerja sebagai penghasilan kecil. Pesannya hari ini senang sekali ya karena bisa belajar banyak ilmu dari kata-kata asir. Yang pertama itu masalah parlava. Jadi kita bisa tahu usaha-usaha apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Kalau saya lebih ke jenis kuliner, karena mungkin saya suka makan. Melihat juga kan banyak orang-orang yang lebih suka makan makanan. Hasilnya kan banyak di sini. Pengen mengenalin kalau bisa keusahaan makanan Indonesia di Taiwan. Soal Taiwan, ada bagian packaging. Packaging ini Taiwan sangat terkenal sekali di mata Asia atau dunia. Jadi kita antara negara saling mempelajari dan saling jauh lio. Ini semata sangat baik buat Taiwan Indonesia untuk saling bekerja sama bidang. Usaha warna laba ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.